Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan menjadi sorotan publik Kali ini teman-teman yang akan kita bahas adalah pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani Kemarin Puan Maharani mengatakan bahwa Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila Ini pernyataan yang disampaikan Puan saat beliau mengumumkan calon kepala daerah yang diusungnya Untuk menjadi calon gubernur di Sumatera Barat Nah pernyataan Puan ini teman-teman mendapat sorotan publik Mendapat kritikan dari masyarakat, mendapat kritikan dari orang Sumatera Barat sendiri Dan juga politisi yang ada di Senayan Semua menyayangkan apa yang disampaikan Puan Maharani Apa dibalik kata semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila Apa seolah-olah Sumatera Barat ini tidak mendukung Pancasila Jadi ini adalah satu pernyataan yang blunder Dari Puan Maharani, dari sisi pernyataannya Ini seolah-olah Sumatera Barat ini tidak mendukung Pancasila Karena di Sumatera Barat ini ternyata teman-teman kalau kita buka sejarah Banyak tokoh nasionalis yang mendukung Pancasila Bahkan ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, ada Haji Agus Salim, ada M. Nasir Ini juga adalah orang-orang yang merumuskan Pancasila Bagaimana mungkin orang yang merumuskan Pancasila Yang berada di Sumatera Barat ini dihimbau Semoga Sumatera Barat tetap mendukung negara Pancasila Ini seolah-olah meragukan Sumatera Barat bahwa Sumatera Barat ini kurang Pancasila Padahal di sana banyak tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila Itu yang pertama teman-teman Yang kedua apa yang disampaikan Puan Maharani menurut saya adalah Salah satu kalimat yang blunder yang akan membawa beban bagi calon gubernur yang diusungnya Karena sudah membawa beban apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Sehingga akibatnya banyak calon pemilih yang mungkin tidak menjatuhkan pilihan kepada calon yang diusung oleh PDIB Ini resiko yang mungkin akan diterima oleh calon yang diusung oleh PDIB Jadi ini pernyataan yang tidak produktif yang tidak bisa menarik simpatik masyarakat malah Kemudian yang ketiga teman-teman kalau kita ingat sejarah di Sumatera Barat Ternyata Sumatera Barat ini adalah lumbung dari Pak Prabowo Subianto Kalau kita lihat teman-teman pada Pilpres di 2014 itu Sumatera Barat pasangan Jokowi Jika ini mendapat 23% Jadi 2014 Jokowi Jika mendapat 23% suara Kemudian di tahun 2019 ini pasangan Jokowi Ma'ruf Amin hanya mendapat 14% Jadi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini jauh merosot suaranya di Pilpres 2019 kemarin Jadi apakah ini menjadi kalkulasi dari Puan Maharani seolah-olah Sumatera Barat ini kurang Pancasila Apakah yang Pancasila sendiri itu Puan Maharani dan kelompoknya atau seperti apa Jadi himbauan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila Ini kan satu pernyataan yang saya pikir menjadi kontroversi Padahal Sumatera Barat ini banyak orang-orang yang dalam kesehariannya ini adalah mengamalkan ajaran Pancasila Karena di sana ternyata banyak orang-orang yang religisnya itu bagus di Sumatera Barat Nah itu teman-teman ulasan saya terkait pernyataan Puan Maharani Untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan bacakan artikel dari Kumparan News teman-teman Soal harapan Puan Maharani agar sumbar jadi provinsi yang dukung Pancasila Kita baca beritanya teman-teman Pernyataan ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumatera Barat menjadi sorotan publik Saat mengumumkan calon gubernur dan wakuk yang diusung PDIP di sumbar Puan menyatakan harapan agar sumbar bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila Ini harapan dari Puan Maharani Sumatera Barat agar mendukung negara Pancasila Sakutip dari pernyataan dari Puan Semoga sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bismillahirrohmanirrohim merdeka Ujar Puan saat membacakan rekomendasi PDIP secara daring pada Rabu 2 September 2020 Nah itu teman-teman sudah jelas apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Bahwa dia memohon meminta kemudian harapan agar Sumatera Barat mendukung Pancasila Apakah selama ini Sumatera Barat tidak mendukung Pancasila? Ini kan satu pertanyaan juga Siapa yang tidak mendukung Pancasila di Sumatera Barat? Saya pikir ini pernyataan yang blunder Karena orang yang mengamalkan Pancasila kan tidak harus mengatakan Saya Pancasila, saya NKRI harga mati Kan tidak harus begitu Seseorang yang mengamalkan Pancasila itu dilihat dari ucapan dan tindakan dalam keseharian Bagaimana dia mengamalkan gotong royong, musawarah, mufakat Itu yang kita lihat makna dari sebagian nilai-nilai Pancasila Karena kalau Pancasila itu harus memahami dari lima sila Yaitu dari ketuhanan yang mahasiswa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi Pancasila itu tidak dimaknai tri sila Kita ingat tri sila kemarin teman-teman yang diusulkan dari undang-undang HIP Siapa yang mengusulkan, ini kan kita sudah tahu sebenarnya Siapa yang mengusulkan RUU HIP Yang sekarang ini tidak ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Jadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang tidak mendukung Pancasila Apakah orang yang menghimbau, mengajak supaya Sumatera Barat itu mendukung Pancasila Apakah dia yang paling Pancasila Itu kan pertanyaan yang mesti dijawab oleh Puan Maharani Sampai dia menghimbau kepada warga, masyarakat yang ada di Sumatera Barat Kalau kita bicara Sumatera Barat kan warga masyarakat Ya okelah tidak ada masalah menghimbau Tetapi apakah orang yang mengatakan menghimbau, memohon, semoga Itu adalah orang yang sudah sangat panasila Ini kan menjadi pertanyaan publik Kita teruskan teman-teman di Pilgub Sumbar 2020 PDIP mengusung anggota DPR fraksi Demokrat Mulyadi sebagai Cakup Dan Alimukni sebagai Cawakup Kemudian teman-teman Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan maksud Puan Yang berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila Menurut dia pernyataan itu hanyalah mengingat kepada kader agar Pancasila terus dibumikan Sakutip dari pernyataan Hasto Maksud Mbak Puan agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan Tidak hanya di Sumbar, tapi juga Jatim, Jakarta, dan seluruh wilayah NKRI Pancasila harus dibumikan Ujar Hasto Wah, kalau pernyataan Hasto ini berbeda dengan yang disampaikan Puan Menurut Hasto, apa yang disampaikan Puan ini adalah untuk para kader Agar mengingat Pancasila, membumikan Pancasila Itu menurut Hasto Tetapi teman-teman kita lihat pernyataan yang disampaikan Puan Coba kita zoom saja Semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bismillahirrahmanirrahim merdeka Ucap Puan Nah, kalimatis ini tidak ada kata bahwa pernyataan ini ditujukan kepada kader Kita lihat teman-teman, semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bicara Sumatera Barat bukan bicara kader disini Kalau kader harusnya kalimatnya jelas Misalkan, semoga kader PDIP di Sumatera Barat terus mendukung negara Pancasila Ini maknanya jelas Yang disasar adalah kader Kalau seperti ini, berarti semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Di sini, kalimat ini tidak ada nama kader dari PDIP Jadi ini, saya pikir pernyataan Hasto berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Puan Kalau menurut pendapat saya teman-teman Apa yang disampaikan Puan ini sudah jelas Dan harusnya Puan merasa bersalah dan minta maaf kepada publik Terutama kepada masyarakat Sumatera Barat Jadi itu saya pikir lebih bijak daripada muter-muter mencari alasan Maksud yang disampaikan Puan Tetapi sebenarnya bukan itu menurut pendapat saya Yang disampaikan Puan adalah Sumatera Barat Bicara Sumatera Barat berarti warga Sumatera Barat Semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bismillahirrahmanirrahim merdeka Itu yang disampaikan Puan Jelas, di sini kalimat ini tidak menunjukkan kader PDIP Jadi yang disasar adalah Sumatera Barat Nah teman-teman, apa yang disampaikan Hasto Kristianto Saya pikir berbeda dengan yang disampaikan Puan Maharani Dan sebaiknya Puan menurut saya minta maaf sajalah kepada warga Sumatera Barat Sebelum nanti ada reaksi-reaksi yang berhebihan dan terus berlanjut polemik ini Karena menjelang pilkada di Sumatera Barat Pernyataan yang disampaikan Puan menurut saya malah membani calon yang diusungnya Karena sudah membawa beban Beban yang disampaikan oleh Puan Bisa jadi Sumatera Barat ini tidak memilih calon yang diusung oleh PDIP Mengingat teman-teman, saya ulangi mengingat di Pilpres 2014 Masyarakat yang memilih Jokowi JK itu hanya 23% Sisanya Prabowo 2019 Jokowi Ma'ruf itu masyarakat Sumatera Barat hanya memilih 14% Sisanya Prabowo Subianto Itu menjadi gambaran real bahwa Sumatera Barat ini tidak banyak yang mendukung Jokowi Atau mendukung dari PDIP Dan ini diperkuat sebenarnya oleh pernyataan yang disampaikan oleh Megawati Megawati mengatakan dan menanyakan mengapa masyarakat Papua itu kurang suka kepada PDIP Kita lihat teman-teman beritanya biar kita lebih jelas dan fair Nah ini Megawati mengatakan kenapa rakyat sumber belum suka PDIP Saya baca teman-teman beritanya Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempertanyakan alasan warga Sumatera Barat sumber Belum menyukai PDIP Megawati meminta kadernya di sumber bekerja keras Nah Megawati saja bertanya teman-teman Mengapa daerah sumber ini tidak banyak orang yang memilih PDIP Saya kutip teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Megawati Bagaimana soliditas partai kita di daerah-daerah yang sedang akan melaksanakan pelkara tersebut Seperti kalau saya lihat seperti sumber Itu saya pikir kenapa ya Kenapa ya Kenapa rakyat Sumatera Barat sepertinya belum menyukai PDIP Kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah dari PDIP secara virtual Pada Herabu 2 September 2020 Itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Megawati Bahwa Megawati itu juga bertanya Kenapa warga Sumatera Barat ini kurang menyukai PDIP Nah itu teman-teman gambaran real di Sumatera Barat Dengan modal kalau dipilih pres yang terakhir adalah 14% yang memilih Jokowi Ma'ruf Kemudian sekarang ini PDIP memajukan seorang calon kepala daerahnya Akan dapat berapa calon yang diusung oleh PDIP di Sumatera Barat nanti Kalau Jokowi saja Jokowi Ma'ruf itu hanya mendapatkan 14% di 2019 Lalu berapa perulian suara nanti prediksi calon yang diusung oleh PDIP Calon kepala daerah Apakah bisa melebih 14% atau tidak Ditambah lagi pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani Yang mengatakan semoga Provinsi Sumatera Barat atau sumber ini Mendukung Pancasila Ini menjadi beban tersendiri bagi Seorang calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP Itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Puan Maharani Kalau menurut pendapat saya Sebaiknya Puan minta maaf dan memberikan klarifikasi terkait pernyataannya Jadi cukup minta maaf saya pikir warga Sumatera Barat Memaafkan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Jadi ini saya pikir lebih bijak daripada Membiarkan masalah ini berlarut Dan tidak ada kejelasan apa yang disampaikan oleh Puan Menurut saya Puan minta maaf Dan semoga warga yang ada di Sumatera Barat Juga memaafkan apa yang disampaikan Puan Maharani Itu menurut pendapat saya Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses seratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax